Hidup yang enak itu ya seperti ini berdua-duaan di kasur yang empuk berpegangan tangan sambil melihat TV Kalau sudah seperti ini ya sudah lupa semua urusan lali utang, lali mangan, ono emok kemerengseng Pengennya cepet-cepetan dilanjutkan perang beratayudanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Baraka kita bertemu semoga kita semuanya sehat selalu Amin Sobat M7 semuanya kali ini saya akan sedikit berlibur Refres yang sejenak Mencari inspirasi agar setiap harinya bisa membuat desain-desain yang bagus untuk saudara-saudara semuanya Kali ini saya membawa keluarga kecil saya ke Hotel Best Mansion yang berada di Jemursari, Surabaya Eh ngeketek, ini Surabaya ya Halo, saat ini kita sedang berada di Best Mansion, Surabaya Hotel yang sangat nyaman Suasananya Kita lihat, kita lihat gedungnya Tuing, kita sekat, tuwing kita Kita mana? Nah ini kita lihat Kita sekarang akan melihat gedungnya Kita akan melihat gedungnya Kita akan ke atas Kita tidak kelihatan Ya itu dia, itu dia Kita lihat Ya itu lah tanda-tanda kenoraan keluarga kami Yang tidak peduli dengan situasi yang ada Yang penting happy Alias orang duik isin Saat ini saya sedang berada di kolam renangnya Di ketinggian gedung bro Kolam renangnya Sing biasa nih, lek renang nih pinggir kali Ini di atas gedung bro Elit Kolam renang ini berada di lantai 9 Sedangkan hotelnya mulai lantai 11 ke atas Ini anak saya sedang bermain-main Berkolam-kolam dengan ibunya Sedangkan saya Ya nunggu dulu Nyoting-nyoting dulu Biar kering dulu Sambil istirahat Lihat suasana yang ada Juga ada kolam untuk anak-anak Kesempatan seperti ini Harus kita adakan Jangan cuma di angan-angan Walaupun uangnya juga tidak banyak Ya sekadarnya saja Yang penting happy Dari arah kolam renang ini Kita bisa melihat view Sekitar hotel Sekitar gedung Suasananya Memang betul-betul pinter Singgawi ini Artistik sekali Oke sobat M7 semuanya Sekarang kita review Perjalanan menuju ke lobbynya Sampai ke kamarnya Ini adalah hotelnya Tewing Waduh asri sekali Best mansion nih Urang apa? Wapi Dari luar tulisan Best mansion Mendominasi Sehingga Sangat mencolok sekali Sekarang kita menuju Ke parkirannya Seperti ini Wess Ora kesuen Tak cepet nih Cek itu kok parkiran Nah sobat M7 semuanya Sekarang kita akan Masuk ke lobbynya Ini halaman lobbynya Kita bisa melihat Ke atas Oh Kayak ngono Dure Di depan lobby Ada mobil antik Ada motor antik Ada satpamnya Nah itu ada tulisan Best mansion Hotel and tower Seperti ini Suasana Untuk bagian lobbynya Kita akan check in dulu Nyari kamar dulu Walaupun sebetulnya Sudah daftar Ini tinggal Menunggu kuncinya saja Ruang tunggunya Sangat lega Gak berdesak-desakan Nah sangat artistik Sekali Setelah menunggu Kita sudah dapat kuncinya Sekarang kita ke kamar Kita dapat kamar cantik Satu-satu-satu Assalamualaikum Kita kalau masuk ke dalam Sebuah ruangan Harus mengucapkan salam Walaupun tidak ada orang Nanti yang akan menjawab adalah Malaikat Kamarnya yang saya pesan ini Sederhana saja Lawang untuk keluarga kecil saja Tipenya adalah superior Dengan harga kamar Sangat murah Satu malam itu cuma 430 Sudah dapat berenang Sudah dapat makan Sudah dapat tidur Wih enak Saya dapat kamar yang pojok Sehingga punya dua sisi muka Ini adalah situasi kamarnya Nah ada untuk berangkasnya Nanti emas-emas disimpan di sini Makan minum dan ada jus Nah di bawahnya ada kulkas Kalau tidak punya Ya ini dibawa pulang saja Kulkasnya Taruh di tas Yang istimewa adalah Bantalnya itu ada 4 Dan yang sangat kami sukai adalah Hotel ini sangat luas kamarnya Bisa untuk sholat berjamaah Dengan sangat leluasa Itulah yang harus kita lakukan Dimanapun kita berada Jangan lupa sholat Dari jendela kamar ini Ketika kita buka tirainya Kita bisa melihat Pemandangan kolam yang tadi itu Dari sini Sangat indah sekali toh Viewnya Ngiler toh Ngiler Sekarang sobat M7 semuanya Kita review kamar mandinya Ini nanti kita untuk Mandi junub Mandi jinabat Setelah kami perang Beratah yudah Nanti malam Wah sangat asik Mandi berdua disini Bisa berloncat-loncatan Sambil pakai air Yang dari atas ini Wow Sobat M7 semuanya Pemasangan interior Dari kamar ini Sangat bagus Terutama adalah Penempatan AC-nya Penempatan AC-nya ini Sangat tepat Tidak berada Di atasnya Persis kasur Sehingga Memudahkan dalam Perawatannya Kasurnya Berada di sampingnya AC-nya Bawahnya adalah kosong Yaitu Yang benar AC itu Memerlukan maintenance Perawatan Tiap 3 bulan Pembersihan Jangan sampai Tukang AC-nya itu Untuk membersihkannya Itu harus naik Ke kasur kita Diinje-inje kasur kita Yolek sikil resik Lek sikil Kenaik telek Sehingga Pemasangan AC itu Bawahnya itu Harus kosong Ketika mungkin AC-nya itu rusak Atau ada kebocoran Netesnya itu Tidak ke kasur Tapi ke bidang Yang kosong ini Ngerti? Nah sobat M7 Semuanya Sekarang kita Berjalan-jalan Di malam hari Di depan hotel Seperti ini Suasanya malam Sangat sahdu Tulisan best mansion Ketika malam Berupa huruf Yang menyala Seperti ini Sangat menonjol Mencolok Seperti ini Ah apik banget Penataan Beberapa interior Yang merupakan Kebanggaan Dari hotel ini Sangat serasi Setelah malam Mulai larut Maka kita Mau bersiap-siap Melihat Sesuatu yang Indah-indah Di TV Berdua Inilah Peletaan TV Yang pas Ketika Mau melihat TV itu Tidak ketutupan Oleh kaki Ketika TV itu Berhadapan Dengan tempat tidur Maka Seyogianya Tingginya itu Lebih tinggi Dari bantal Sehingga Walaupun kakinya Metangkling Kayak gini Itu ya Masih kelihatan TV-nya Tidak ketutup Oleh kaki Inilah yang ideal Letak TV-nya Tingginya Segitu Sehingga Walaupun TV-nya Nanti untuk Pemanasan Ketika mau Perang berata Yuda Melihat Yang indah-indah Dulu Sebagai Pemanasan Itu TV-nya Tetap kelihatan Tidak tertutup Oleh kaki-kaki Kita Yang Petangkling Sana Petangkling Sini Saling menyilang Menyikut Menyinggol Menyongkol Dan macam-macam Setelah berperang Semalaman Akhirnya kita Merasa kelaparan Pada pagi harinya Kita langsung Menuju Restonya Luar biasa Suasananya Dekat Kolam Renang Ini Bro Asik Makan Pagi Kita Berada Di tepi Kolam Seperti ini Dengan Segala Sesuatunya Sudah Sangat Nyaman Yang Biasanya Di rumah Suma Sama Sambel Sama Tempe Disini Segala Macem Ada Mau Milih Apa Mulai Panganan Wetus Panganan Kucing Onok Kabe Memang Kita harus Sekali-sekali Memanjakan Diri Kita Bro Jangan Kerjo Terus Ada Kalanya Kita harus Refresing Ojo Eman Ojo Disimpen Terus Duit Kutipangan Rayap Sekali-sekali Ajaklah Anak Dan Istri Keluarga Kita Untuk Menikmati Kehidupan Dunia Gimana Makan Enak Mangan Roti Ojo Muk Ngencapi Permen Karet Ae Silahkan Memanjakan Keluarga Anda Masing-masing Insya Allah Itu akan Barokah Daripada Pelit Untuk Keluarga Sendiri Duit Di pepet-pepet Non Ning Sor Kelambi Ning Sor Bantal Ning Sor Kasur Alah Datiopo Di hotel Best Mansion Ini Sungguh Sangat Lengkap Untuk Menu Makan Paginya Disilahkan Bagi Sobat M7 Semuanya Datang Ke Best Mansion Seperti ini Nuansa Untuk Pempat Sarapannya Sangat Indah Sekali Oke Sobat M7 Semuanya Setelah kita Selesai Memilih-milih Makanan Kita Siap-siap Untuk Bersantap Pagi Monggo Setelah Kenyang Menikmati Semua Makanan Sana Sini Dicoba Semuanya Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Mumpung Ada Kita Akan Berenang Renang Bro Inilah Keseruan Kami Walaupun Norak Deso Orap Peduli Sing Penting Seneng Sini Terima kasih telah menonton Nah Sobat M7 semuanya tidak lama memang kita disini berlibur Karena ya dekat-dekat saja di Surabaya Tetapi cukuplah untuk menikmati kemesraan, kebahagiaan bersama keluarga kecil kita Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan Kami berdoa semoga Sobat M7 dimanapun Anda berada Selalu dalam lindungan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih telah menonton